Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semangat pagi Bertemu kembali dengan saya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Cara meremove latar atau background dari sebuah foto Jadi ketika Anda memiliki sebuah foto Kemudian Anda ingin mengambil bagian wajah Anda saja Latar belakang selain dari badan Anda atau tubuh Anda ingin dihapus Itu sebenarnya sangat mudah Hanya dalam 3 kali sentuhan Maka latar tersebut bisa dihilangkan Lalu bagaimana caranya mari kita simak Bersama teknis bagaimana latar itu dibuang Caranya cukup sederhana aplikasinya juga cukup sederhana Semoga berhasil ya masih uji coba soalnya Cara yang pertama kita akan menggunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint Ini mungkin sebagian besar Anda memilikinya Caranya mudah tinggal insert Kemudian cari picture Cari picture yang ingin Anda Mungkin ini Satu kali sudah ya Kemudian ini ada tombol di menu format Klik gambarnya Masuk menu format Di sini ada namanya remove background Saya klik Bismillah Tada Hilang ternyata Dengan rambut-rambutnya Tidak sesuai harapan ya Oke Never mind Kita coba lagi Karena baru 2 gerakan Sekarang saya Cropping dulu sedikit Saya cropping sedikit Untuk Apa ya Membantu aplikasi ini Karena Belum terlalu cerdas Aplikasinya Artificial intelligence nya Belum maksimal ya Kita bantu Setelah saya cropping Saya remove background Tada Kita lihat Wow Lumayan Better Ya Lebih baik dari yang tadi Nah terus ini Gambar yang ini Gimana cara menghilangkannya nih Di sini ada color Kemudian di sini ada Set transparent color Kita coba Di sini Mau gak dia hilang Klik Ah sangat sedikit hilangnya Ya Gak banyak Mungkin Kalau warnanya satu Itu bisa hilang Set transparent color Misalnya yang hitam ini Klik Dia akan Hilang Oke Nevermind Kita coba cara lain lah Sudah satu klik Remove background Insert gambar Remove background Kita gunakan Color correction nya Kita akan coba More Variasi Ya Kita akan coba Ini masih belum hilang Kalau ini hitam Susah juga ya Ternyata gak bisa tiga kali klik Oke kita akan coba Kita akan coba Dengan Artistic effect Ada gak Ada gak Gak ada Tidak ada Ternyata Gagal ya Oke kita masuk Color correction Saya akan masuk ke sini Wah hilang ternyata Dengan Kita bawa Brightness nya 40% Kontras 20% Dan hilang Kalau ini masih ada Ini hilang Ini hilang Cukup yang di sini Kayaknya nih Crop Nah Tiga kali gerakan Ya Luar biasa Hanya dengan Powerpoint Ya Powerpoint ini Power Tapi gak punya Poin Oke Nah Cuma sayang Kepalanya sedikit hilang Ya Oke Gak apa-apa Tapi lumayan lah Ini Untuk bisa digunakan Di beberapa Mungkin masih bisa Digunakan Di beberapa Flayer Ya Yang ingin dibuat Cukup sederhana Sekali lagi Tiga kali gerakan Dengan Satu Insert gambar Remove background Baru langsung mainkan Di color correction nya Color correction nya Hingga 40% Selesai deh Itu ya Nah Cara yang lebih Mudah lagi Mungkin Oke Sekarang saya Gunakan yang ini Senjatanya Agak berat Ini Senjatanya Senjatanya Sedikit Berat Mudah-mudahan Bisa Lama Tidak digunakan Saya coba Photoshop ini Sebenarnya Sering menipu Jadi Hati-hati Dengan Photoshop Seolah-olah Anda bisa berada Di luar negeri Gitu ya Ini bisa Bisa menipu Sekali Caranya sangat mudah Tinggal diganti Background nya Tapi mungkin Tidak bisa Tiga gerakan Ini Ini Bakalan banyak Gerakannya Ini Kalau ini Coba Saya ambil Dengan magic Strap Satu Strap Dua Tidak cukup Bisa Dengan magic Oke Nevermind Kita coba Dengan yang satu ini Kan tadi namanya Tiga kali klik Tiga kali klik Saya kali klik Di sini Satu Ini masih Satu Apa Masih satu kali klik Ini ya Saya masih Satu kali klik Kupingnya Kena Terlalu Buru-buru Abis Kupingnya Kena Kita coba Lagi Oke Nevermind Almost Done Banyak Banyak Kali Blep Hampir Sempurna Ya Tapi Waktunya juga cukup Lama Dan Sepertinya Ini bukan Cara yang Bagus Untuk Pemula Kenapa Karena Usahanya Cukup besar Yang harus dilakukan Aplikasinya Juga lumayan Berat Not Recommended Untuk Pemula Enggak Disarankan ya Aplikasi Kedua Enggak Jadi kita Gunakan Karena terlalu Lama Kalau harus Seperti itu Kita gunakan Kalau ini Tadi Aplikasi Berbasis Desktop Kita coba Aplikasi Berbasis Online Ya Harus Tiga kali gerakan Oke Saya buka Kembali Tiga kali gerakan Kita akan Buka Satu situs Namanya Remove Dot BG Remove Dot BG Remove Dot BG Background Wow Setelah terbuka Saya klik upload Image Saya pilih Image nya Yang tadi Sakti Enggak Dia ya Oke Saya ambil Yang ini Yang paling ganteng Atau Yang ini Satu kali Ya Dua kali Udah jadi Jadi Buka Situs Upload File Hasilnya Tunggu Hasilnya Jadi Baru dua Oh yang ketiga Itu Adalah Anda harus Melakukan Download Jadi file Haslinya Ini kita Download Nah jadi Kalau kita klik Disini Ini hasilnya Ya It's magic Ya Oke Ini aplikasi Menggunakan Artificial Intelligent AI Oke Kita coba Gambar Yang tadi Saja Biar Pas Saya klik Upload Kemudian Saya pilih Gambar Yang mana Yang ini Jangan yang baru Yang pertama Tadi Saja Kita lihat Gambarnya Tara Ini karena Komplikated Komplikated Latarnya Kualitas Gambarnya Juga Bagus Jadi Makin lama Dia prosesnya Nah ini Jadi Ini gambar Yang tadi Aslinya Yang mana Aslinya Originalnya Ini Dibuang Hasil akhirnya Adalah Ini Smooth Sekali Sangat mulus Sekali Ini aslinya Sekarang Saya Upload Image Tambahan Image Lain Kita Akan Cari Yang Kerenan Dikit Gitu Gimana Kalau Kita Lihat Siapakah Yang akan Dibuang Wow Jadi Tinggal Dipindah Nanti Ke Lokasi Lain Perancis Misalnya Dan Originalnya Ini Sederhana Kalau Anda Belum Puas Saya Tunjukkan Lagi Satu Foto 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 hasilnya 1 2, 3 4, 5 6, 7 tada oke, done ya, bedanya kalau yang tadi anda tidak bisa melakukan editing setelah itu ya jadi editingnya di aplikasi lain kalau ini kita masih bisa melakukan editing ya dengan misalnya ini ini harus ada maskingnya jadi hasilnya hilang nah, udah rapi jadi sisi kanan ini tadi tongkatnya masih kelihatan, jadi tongkatnya termasuk yang ingin kita hapus, ini untuk hair maskingnya ya jadi ini tadi ada icon itu untuk yang masih belum terhapus yang ketika di sisi kanan anda lihat masih ada yang belum terhapus kita akan coba dengan foto yang lain ya mungkin foto yang lebih complicated latarnya latarnya complicated wait a moment let's try this picture kita lihat hasilnya jadi ada awan ada ini laut ada objek-objek lain kita tunggu lihat hasilnya oke, nah ini ya nah ini kita gunakan yang icon tadi erase maskingnya disini kita hapus yang bagian baru warna biru pelan-pelan oke nah hilang dia jadi seperti itu teknis merapikannya oke kalau ini nanti belum maksimal juga pengen bisa berkreasi lebih jauh lagi jangan khawatir saya akan berikan satu link lagi linknya agak panjang anda cukup ketikan adopt bg remover adopt bg remover ini ya tinggal di klik adopt bg remover ini punyanya adopt ya tinggal klik remove background upload file kemudian pilih seperti yang tadi misalnya saya akan carikan sebuah objek lagi oke this image resolution has been adapted to realize di oke kita lihat hasilnya bagaimana adopt adopt online mengeksekusi foto ini ya seberapa canggih ya nah ini hasilnya ya jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa aplikasi lain mungkin akan berbeda hasilnya antara satu aplikasi remover background dengan remover lainnya nah disini kita bisa menambahkan sentuhan-sentuhan lain ya ini ada touch up nya masih ada sama seperti yang tadi kemudian disini disediakan replace background nya jadi kalau anda punya ingin buat foto apa foto postcard 3x4 2x3 ini tinggal dirubah warna latarnya kayak gini ya maunya warna apa latarnya ya sudah siap tinggal tinggal pakai lah ya tinggal digunakan warnanya jadi itu foto cropping nya ini untuk meng-crop kalau memang terlalu besar gitu ya terlalu besar ini di cropping bagian mana yang mau diambil ini untuk art effect nya ya ini harus di diplay apa apply dulu baru ditambahkan oke sahabat hiper semua cukup sederhana cara membuang latar dari sebuah foto ini nanti berguna tak kalah anda ingin membuat flayer karena lagi musim flayer ini ya ingin membuat desain-desain undangan dan lain sebagainya dimana akan memasukkan foto-foto manusia ke dalam gambar ya foto-foto manusia ke dalam gambar kenapa karena image remover ini akan mengenali objek-objek manusia jadi yang akan terbuang itu nanti non-manusia itu yang akan dibuang tapi objek-objek manusia yang dikenali dengan adanya mata adanya hidung adanya kepala ini akan mudah akan mudah di hasilkan di edit nah mungkin anda bertanya bagaimana dengan yang orang berjilbab ini jauh lebih mudah sebenarnya relatif lebih mudah orang yang berjilbab ketimbang yang tidak saya akan carikan foto yang lebih terang orang berjilbab malah yang agak sulit itu sebenarnya orang yang rambut rambutnya tampak tampak terlihat oke saya akan lihat kan ini ada Bu Titi kita akan lihat bagaimana hasilnya Bu Titi mohon izin Bu Titi jadi tidak memerlukan aplikasi yang harus di install tiga aplikasi terakhir yang saya sampaikan tadi remover bg dot bg foto foto skisor dot com dan adobe bg remover nah ini hasilnya jauh lebih mudah sebenarnya mereka untuk apa aplikasi untuk menghilangkan latar ini jadi ketika kita buat semacam ini sangat perfect baik sahabat hiper semua semoga bermanfaat jangan lupa saksikan terus channel ini jangan lupa subscribe like komen share bagikan linknya terhadap rekan-rekan anda mungkin yang membutuhkan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati